Kalau kita bisa memanggil sukma ibaratnya ya, ada orang pinter yang mampu memanggil sukma Kenapa dia gak memanggil sukma-sukma penculik itu untuk bertobat dan mengembalikan Nah inilah kadang-kadang paranormal ini, kalau gak didatangi kadang-kadang gak mau membuka Bisa saja bisa, tapi bisa saja tidak, tergantung gak tidak nih, empat rahasia Allah tadi Langkah, rejeki, pertemuan mau Kalau memang rejeki yang memang ada, insya Allah bisa Tapi kalau tidak, ya mungkin gak Tapi, kenapa Allah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Semoga pencahayaan kita juga segera membuahkan hasil gitu Oke, saya akan bantu dengan doa, tapi saya mohon kepada ketiga orang tua pocah, kehajublah kalian Bikit watah pun, gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, saya disini bersama Pak Denny ya, hadir ke tempat orang yang mengerti tentang kegaiban begitu ya Nah, sebetulnya orang pintar begitu ya, atau memiliki kelebihan begitu Nah, jadi kami disini bersama Pak Denny ingin bertanya-tanya masalah tentang tiga pocah yang hilang begitu Pak Boleh dikenalkan dulu lah, bolang ke netizen, kan baru pertama kali nampak Ya boleh, bisa dikenalkan bro Ya bolang aja Bolang aja ya Ini pun bolang, gak bisa dinampakin fotonya guys Karena hal tertentu, hal privasi Jadi mungkin video bolang nanti bakal di blur Muka bolang bakal di blur Jadi kita mau langsung tanya-tanya aja ya teman-teman ya Boleh beli dulu Nah, gini Pak, di daerah langkat kan ada tiga pocah yang hilang Pak Sudah lama tidak diketemukan gitu Pak Jadi, kira-kira menurut Bapak itu gimana gitu Pak Apakah mungkin masih bisa diketemukan Atau kau diculik Atau kau disembunyikan malu baik gitu Pak Nah, ini potenya Pak, menurut Bapaknya gimana Kalau menurut pandangan saya Ini anak diculik Bukan ada unsur daik Di dalamnya Yang selama ini dilakukan oleh paranormal yang pergi ke sana Kemudian banyak paranormal yang di luar Sudah melakukan kegiatan gitu Untuk membuka portal katanya ya Bapak, bolang itu gimana Bolang? Ya, itu pandangan mereka Jadi gini Bolang, pendapatnya ada juga katanya masih tertimbun Atau dimakan buaya seperti itu Itu boleh-boleh aja pandangan mereka Boleh-boleh aja Kita kan bicara logika Kalau memang ada paranormal yang sanggup Meluarkan dia ini dari Makhluk gaib Ya kalau memang betul-betul dia sakti Dia sudah pasti keluar ini anak Menurut pengalaman yang sudah-sudah kan gitu kan Tapi ini kan gak nampak Itu kalau misalkan ada Misalnya diumpetin ya Bolang ya Kita bilang ya Udah banyak ya kan Ratusan paranormal gitu Itu biasanya berapa hari tuh Bisa ketemu Kalau memang ada unsur buniannya gitu Biasanya ya 7, 15, 21 hari paling lama Itu paling lama ya? Ya menurut saya gitu Paling lama 21 hari Ini udah jelas lewatnya Mbak Dere Jadi begitulah kira-kira pandangan saya Jadi ini anak ini udah Gak kerja gaib lagi Gak kerja manusia ya Udah kerja manusia Jadi Bolang bisa gak melihatkan gitu Apa sih motif untuk Daripada penculikan ini gitu ya Saya takut salah omong Ya kalau kita bilang motif ini Kita takut salah omong Ya intinya kalau udah ulang manusia Itu udah paham sendiri lah Ya Kalau ini anak-anak diculik Misalnya ini pelakunya manusia gitu Udah pasti motif ini udah sama-sama mengetahui kan Gak mungkin saya bilang Oh ini gini 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 Enggak saya gak berani Kita bisa menyinggung juga Ya kita tidak boleh menyinggung Intinya ini anak diculik Iya Jadi kira-kira Bolang Ada gak pandangan bahwasannya Tiga bocah ini bakal kembali gitu Allah Allah Tergantung Tergantung dari Kalau ada satu paranormal yang luar biasa Mungkin bisa memanggil arwahnya Ya bisa komunikasi langsung Mungkin bisa Keberadaan bocah ini dimana Ada paranormal seperti itu belum Ya kalau itu ya Saya gak bisa bilang ini harus ada Ini ada paranormal Ini ini Enggak gitu ya Saya juga gak berani Kekuatan manusia itu berbeda-beda Tergantung cara dia Pendekatan dia Sama Allah Sampai batas mana Ini Bolang Yang mungkin pertanyaan Mungkin yang beberapa yang terakhirin ya Apakah mudah gitu Untuk misalkan kita ada Orang-orang yang terkait ya Kita duga gitu Ada misalnya Superbeko ya Diduga terkait gitu Kita apakah bisa Memunculkan sukmanya gitu Bolang Untuk dimasukkan ke raga seseorang itu Kemudian ditanya-tanya gitu Bisa-bisa aja Itu tergantung paranormalnya Tergantung paranormal Iya kalau ada yang sanggup Bisa dipantau sih itu Yang paranormal itu tadi Benar enggak aja itu Kesurupannya atau enggak Itu ketahuan Ya Tapi kalau Menurut Saya Saya gak mau bilang Menurut ajaran Islam Ataupun apa Menurut saya Kalau orang yang betul-betul pintar itu Dia pandang aja Dia sudah tahu Kemana itu arahnya Kemana itu jalannya Kemana apanya Ini kan udah terlalu lama Dan sudah terlalu lama Sudah banyak ratusan Saya rasa paranormal Sudah Sudah kumpul disana ya Untuk mengataui keberadaan ini Tapi sebenarnya Kesimpulannya ya Kalau saya ya Bicara logika aja Ini kan enggak Enggak kerjaan gaib lagi Kalau memang ini kerjaan gaib Ini sudah keluar pocah Ini pasti kerjaan Ulah dari manusia Jadi enggak ada unsur Disini Disembunyikan orang bunyan Sementara Adakah sekarang ini Orang yang sambung membuktikan Bentuk orang bunyan itu Seperti apa Sampai saya Sampai usia saya sekarang ini Belum ada Ya Jadi hal-hal gaib itu juga Enggak bisa kita bilang Cetuskan begini Begini Begitu Enggak Intinya Ini ulah manusia Ulah segelintir manusia Yang memiliki keperluan Ya Perluan apa Enggak bisa Itu ya tanya diri sendiri aja lah Ya Kita enggak bisa tebak-tebak Nanti payah itu urusannya Kita enggak boleh tebak-tebak Sembarang tebak Tanpa ada bukti yang nyata Jadi begitulah kira-kira Tadi bolak pun enggak bisa Menjamin Enggak bisa menduga juga Bisakah ketika bocah ini balik Itu enggak bisa ya Bolong ini Semua atas izin Allah Kalau izin Allah itu ada Pasti akan didatangkan Seseorang yang mampu Ya Yang sanggup Mengetahui keberadaan ini bocah Semua itu tinggal tergantung Niat dari orang tua Sebocah Ya Memasrahkan diri Kepada yang maha kuasa Semua itu jawabannya sama Allah Hanya sama Allah kita mengadu Jangan pernah kita Berpikir begini Kita sudah cukup usaha Paranormal juga sudah cukup usaha Dan saya salut Kepada paranormal yang sudah berkumpul Berjibaku Bahu-membahu Ya Untuk mengetahui keberadaan bocah ini Dimana berada Secara pribadi Saya ucapkan terima kasih Ya Tapi Intinya Ketiga orang tua bocah ini Tahajudlah kalian Tahajud ya Ya Mohonlah sama Allah Mohonlah petunjuk Pasrahkan diri sama yang maha kuasa Hanya itu jawabannya Kalau dari saya Karena hanya Allah yang tahu Ampat rahasia Allah Langkah rezeki pertemuan maut Kita tidak tahu Kapan ini datang Kalau memang rezeki Para bapak sama ibu Dari orang tua bocah Ada Insya Allah Akan ketahuan itu Nanti dimana keberadaan bocah Kira-kira begitulah Tapi kalau untuk saat ini Bolong belum ada apa ya Kira saat atau tanda-tanda Kalaupun ada Kalaupun ada Saya tidak berani cetuskan Nanti kalau saya cetuskan Takut jadi fitnah Ya Takut saya jadi fitnah Saya tidak mau memberi satu keputusan yang Pelak Tapi nyatanya nanti nol besar Ya Saya tidak mau mengarang cerita Dan tidak mau mengada-ngada Intinya Ya secara hati ke hati Saya mungkin bisa sampaikan Oke Jadi ini teman-teman Seperti Bolong bilang tadi Memang ada yang di depan kamera Bisa Bolong sampaikan Ada yang di belakang kamera Bolong juga Nyampaikan Ya Jadi Ada hal khusus yang bisa disampaikan Dan tidak gitu Jadi ini Bolong ya Terkait dengan Yang diduga kasus penculikan gitu Bisa tidak Bolong dari Seorang yang Pintar gitu Atau Mengerti gaib gitu Mempengaruhilah Daripada Komplotan penculik ini Untuk mengembalikan Ketiga bocah itu Kalau kita bisa memanggil Sukma Ibaratnya ya Ada Apa namanya Orang pintar yang mampu Memanggil sukma Kenapa dia gak memanggil Sukma-sukma penculik itu Untuk bertobat Dan mengembalikan Nah inilah kadang-kadang Paranormal ini Kalau gak didatangi Kadang-kadang gak mau Membuka diri Ya Tapi kalau didatangi Dia akan membuka diri Dan dia akan jabarkan Jadi kalau untuk yang berdasarkan Saya itu juga bukan orang yang pintar Tapi Ya sekedar berdasarkan firasat Firasat saya itu Mengatakan berdasarkan Amalan yang Saya laksanakan selama ini Kepada Allah Ya firasat saya mengatakan Ini anak gak Dirondokkan secara gaib Akan tetapi dicuri Menurut firasat saya Ya maksudnya Yang penculik-penculik ini Bulang Untuk dipengaruhi pikirannya Supaya bertobat Dan mengembalikan Ketiga bocah ini Bulang Secara Sepiritual Gak bisa kita lakukan Bulang Cobalah kita usahakan Ya Kita usahakan nanti Tapi melalui bocah-bocah ini Nanti Coba Coba kita Usahakan ya Tapi memang posisinya Harus betul-betul suci Kalau gak suci Ini kan Ruh anak-anak ini Kan ruh yang suci Yang suci ini Berkomunikasi Yang suci ini Kan penuh pengamalan Yang betul-betul Luar biasa Kalau kurang pendekatan kita Kepada Allah Mungkin kita gak sampai Ke ruh anak-anak ini Tapi kalau cukup pendekatan kita Kepada Allah Mungkin bisa Ya Jadi jawabannya antara Bisa dan tidak Bisa saja bisa Tapi bisa saja tidak Tergantung Tidak nih Empat rahasia Allah tadi Langkah Rejeki Pertemuan maut Kalau memang rejekinya Memang ada Insya Allah bisa Tapi kalau tidak Ya mungkin gak Tapi Kata Allah Di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin Ya Jadi semuanya mungkin saja Bisa terjadi Kita harus yakin Makanya gini lah Bolang kita kan Sudah berusaha ya Bolang ya Terus menerus mencari Ke lokasi ini Ke lokasi ini Yang disarankan oleh Para netizen Barangkali Daripada netizen itu Memang Ada salah satunya Memang Dari tim penculik Takutnya ya Bisa jadi Bisa jadi Makanya kami terus berusaha Ke lokasi-lokasi Yang dimaksud Jadi kita juga Minta doa Dolang Semoga pencarian kita juga Segera membuahkan hasil Oke saya akan bantu Dengan doa Tapi saya mohon kepada Ketiga orang tua Bocah Tahajud lah kalian Mohonlah sama Allah Tahajud Kayak mana Bolang Mungkin kalau tahajud Mungkin udah dilakukan Mungkin caranya mungkin Ya Caranya Bertanyalah sama guru Ya Sama orang yang alim Yang orang-orang Ya Cara yang benar itu Adabnya itu Macam mana Kita berhadapan Sama cewek aja pun Harus cantik wangi Dan bersih Masa berhadapan sama Allah Kita gak cantik wangi Bersih Suci lagi diwajibkan Kan gitu kan Bukan sekedar bersih Suci lagi Jadi Suci dalam artian Kepada Allah itu Sesuai dengan Aturan yang sudah dibuat Seperti apa Mandi bersih Ya Mandi wajib Ya Bersih suci Betul-betul suci lah Berjasad kita ini Baru kita bisa Hati kita tuh Harus fokus Ya Fokus Dengan menyebutkan Nama anak-anak ini Orang kedua orang tuanya Ya Sebutlah nama anaknya Waktu sholat itu Sebelum melakukan sholat Maupun setelah melaksanakan sholat Tajuk itu ya Sebulan Panggil Panggil Hanya ibu Ibu yang sanggup Ibunya lah Karena ibunya yang Mengandungkannya Sembilan bulan Sepuluh hari Sampai melahirkan Meregang nyawa ibu tadi Ya Jadi semangat anak-anak ini Di ibunya Sampai merinding saya Jadi ibu anak-anak inilah Kalau baiklah Apa ini terakhir Boleh Ya mungkin Saya rasa Pendapat itu sama bolang Ya Oke Terima kasih Pemirsa dan teman-teman sekalian Ya Mudah-mudahan Disampaikan bolang Disampaikan bolang ini Dan mungkin Kepada orang tuanya juga ya Yang dibilang tadi Bolang Ya mudah-mudahan Ketiga bocah ini Dapat diketemukan Kembali Gitu ya Oke Pemirsa sampai disini dulu Video kita kali ini Dapat Qg